hai oke ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Aldi Miftahurrahman kali ini saya akan membuat video terakhir dari semester ini dalam mata kuliah algoritma dan promograman komputer langsung saja kita lihat videonya Oke seperti biasa kita buka dulu SMPP penerapanel kita start Apache dan MySQL Oke sungguh sampai hijau semua warnanya tunggu-tunggu tunggu-tunggu ya sudah hijau lalu kita buka scriptnya ini scriptnya udah saya buka sebelumnya ya ini ada beberapa script dan sudah saya ketik juga jadi nanti misalnya para penonton ini mau melihat saya bisa di-post video saya Oke ini beranda.php ada beberapa yang ditambahkan juga scriptnya nanti disamain saja sama script di video sebelumnya baru ya jadi nggak ada yang ditambahin langsung ke cek login.php ini sepertinya Hai ditambahkan beberapa scriptnya nah disini mungkin tadinya diganti nih tadinya kan nggak ada berformat zip atau rar terus kemudian dipastu di file sini nah ini adalah Hai script yang ditambahkan cek apakah sudah login, session start, pesan belum login dan lain-lain Oke lanjut ini ada top bar, top bar itu yang di bagian atas main sidebar itu yang di sebelah Hai sisi-sisinya cuman di bagian utama sidebar menu itu adalah menu misalnya Hai lalu kita lihat lagi ini sudah ikut di template-nya lalu ada apalagi ya jadi lupa namanya apa aja nih semuanya kasih scriptnya Hai sudah tidak ada kita cek ke script selanjutnya di editor.php di editor.php sepertinya kita lihat dulu ini yang ditambahkan yang ini ini script yang ditambahkan hai 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 selanjutnya ada Hai sudah tidak ada lagi lalu next ke hapus hapus juga tidak ada sepertinya Hai indeks-indeks kita dulu ini Oh ini ini hai 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 ini adalah script yang saya tambahkan Hai kembali dilihat-lihat mungkin yang lain Hai ini tidak ada ini tidak ada lagi di indeks kita lihat indeks-underscore login ini ini yang kita tambahkan yang saya tambahkan scriptnya ya Hai Hai koneksi tidak ada yang berubah Hai Oke Hai kita lihat di logout Hai robot juga tidak ada yang berubah proses Hai proses tidak yang berubah juga tambah data nah ini mungkin diganti jadi kelas mata kuliah nama dosen hari itu yang saya tambahkan lalu ada prosesnya HP ini komputer bawa jadwal ya Hai kita lihat lagi tidak ada lagi segitu aja terus ya jadi tampil.php nya jadi ini yang ditambahkan adalah ini tambahkan sampai bawah sampai sini nah sampai sini lalu ini juga sampai sini lalu ditambahkan btn-btn-danger eh danger sorry nah ini tambahannya mau dihapus bukan di edit seperti itu lalu terakhir ada di update terakhir di update juga tidak ada Oke itu adalah script yang saya tambahkan dari sini ya ini adalah script yang dari template template yang ini template yang web jadi saya ekstrak di sini terus lalu saya tambahkan script yang video minggu kemarin eh kemarin video yang sebelumnya Hai Oke ini adalah Hai script-nya Hai sekarang kita buka aja Google Chrome ooh Hai local-house apa namanya kali ya gue lebih dulu dan directory phpMyAdmin ada lama sekali ya lalu footbase di perpuliahan lalu saya pakai dua yaitu yang perpuliahan dengan yang login login untuk yang username dan passwordnya di video sebelumnya saya belum tahu bagaimana saya membuat ini ini dengan md5 jadi sandinya ubah lalu ada di tabel perkuliahan disini ini ini tadi data yang sudah saya buat satu data mata kuliah mata kuliah nama dosennya Wityana hari Senin jam 8.00 strukturnya seperti ini yaitu kelas dibuat sebagai kunci mata kuliah nama dosen hari dan jam lalu sekarang kita ke localhost localhost nama foldernya oke coba kita ke dashboard ini ini saya lihat ini belum logout makanya langsung bisa masuk bisa logit lang aja ya ini telah berhasil logout saya pakai seperti itu jadi disini adalah Aldi dengan design Aldi lalu passwordnya saya pakai obp 2020 sign in berhasil masuk kita ke data jadwal pembelian sorry kita pulang lagi ke dashboard Alhamdulillah jadi ini adalah tadi kalau sidebar menu ini main main apa tadi ini main menunya ini top bar nya oke langsung saja kita tambah jadwal berkuliahan berkuliahan oke kelasnya misalnya kelas TI 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 19B atau kuliah pemasaran industri dengan dosen ibu denet triana misalnya hari selasa jam 8 eh jam 18 sorry kita simpan oke ini powerpoint kita buat juga berhasil data berhasil disimpan oke oke apabila kita ingin mengedit atau menghapus misalnya yang TI 19B yang kita hapus kita hapus data berhasil dihapus kata mau begitu lalu ini adalah kita untuk di edit misalnya kita ganti hari 1 kita lihat apakah berhasil di edit data berhasil di update ini dalam folder tidak betul berarti screen kita aman kita tambahin data dulu ini adalah ketika nomornya bisa di edit bisa diurut dari yang terbesar terlebih dahulu atau yang terketil terlebih dahulu nah ini ketika .csv link system dulu bila kita ingin mengcopy dalam bentuk Excel .csv on off oke ternyata laptop saya bermasalah maaf tidak bisa dibuka minggu terlebih dahulu .csv 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 anexo .csv 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 kecil aja ya mohon maaf tidak mampu sedang mencoba Nah ini tadi data yang kita buat Langsung di forward ke Excel Otomatis ya ini dibuat ya Ini otomatis dibuat Jadi apabila kita ingin save Datanya dikirimkan kemana bisa Ini apabila kita ingin mengetahkan pdf Langsung tercetak di dalam bentuk pdf Ya pdf Nah ini hasilnya Ya yang tadi datanya kita buat di database Ini apabila kita ingin nge print Bisa langsung di print Nah ini bisa di print Nah ini Apabila kita ingin misalnya hanya kelasnya saja yang mau dilihat Untuk mata kuliahnya saja yang hanya ingin diperlihatkan hari saja atau jam saja seperti itu bisa Oke Misalnya di search ti 19e Misalnya datanya saking banyaknya kita nyalinya susah Kita bisa menggunakan Menggunakan Bantuan kolom search Ya 19e 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 Misalnya Seperti itu langsung biar langsung ketemu Misalnya ada kadang beribu-ribu atau berat Oke Oke Kalau gue Saya coba Untuk passwordnya Soalnya Aldi Saya ingin Lalu Ini bisa Ini juga 30e 19e 20e Sebelum kita tambahkan Oke mungkin itu saja video dari saya Terima kasih Semoga menunfaat Jangan lupa like Comment dan Subscribe Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa